Halo sahabat Eko Hospital semua, kembali lagi di podcast sehat Eko Hospital di YouTube channel Eko Hospital. Oke, seperti biasa hari ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh seorang salah satu female functional and neurology wanita yang kabar burungnya masih sedikit nih di Indonesia, Dr. Vina Widia, spesialis urologi konsultan. Selamat pagi dok. Selamat pagi Dr. William. Selamat pagi, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Oke, izinkan saya memperkenalkan Dr. Vina. Dr. Vina Widia, spesialis urologi konsultan. Beliau adalah dokter spesialis urologi konsultan female functional and neurology. Beliau saat ini adalah anggota tim bedah urologi Eko Hospital, staff divisi female functional and neurology KSM Urology RSCM FKUI, sekretaris perkumpulan kontinensia Indonesia, member dari European Association of Urology, member of Pan-Pacific Continent Society, dan member of International Continent Society. Dr. Vina juga sudah melakukan kursus dan trainingnya di bidang urodinamik di Inggris, Singapura, dan Malaysia. Laparoscopic Endo Urology di Jepang, serta Functional Urology di Belanda. Selain publikasi dalam dan luar negeri, Dr. Vina juga telah menjadi kontributor empat buku di bidang urologi. Dua di antaranya sudah memiliki hub cipta. Oke, welcome Dr. Vina. Terima kasih Dr. William. Iya. Oke, dok pertanyaan saya pertama. Kapan tidur ya dok? Ini banyak banget ikut member-member, ikut udah nulis buku juga. Kalau member kan memang sebagai dokter ya, mungkin Dr. William juga udah tau ya, kita harus selalu mengupdate ilmunya. Jadi salah satu medianya atau caranya ya kita mengikuti asosiasi tertentu untuk mengupdate ilmu gitu. Kalau yang lainnya ada bantuannya sih dok, ada bala bantuan lah tentu aja. Luar biasa. Kalau nggak nggak kepegang. Oke dok, kita masuk ke topik. Dok, dari tadi kita udah mendengar banyak nih di pengantar ya tentang Functional Urology dok. Apakah itu Functional Urology biar sahabat sekatah hospital pada tahun nih tentang Functional Urology dan untuk Female Urology. Apa biasanya yang pasien datang ke dokter tuh dengan apa dok? Silahkan. Ya jadi mungkin saya pernah dulu ya, Urology itu merupakan cabang dari ilmu bedah. Yang biasanya tuh berkaitan dengan saluran kemi, terus juga dulu terkenal dengan kelamin pria, mohon maaf gitu. Tapi seiring perjalanan waktu, perkembangan ilmu, bidang Urology ini mulai merambah ke sistem saluran kemi wanita juga. Termasuk mungkin ada bagian dari genitalia eksternanya. Kira-kira kayak gitu dok. Nah, kalau di tadi dokter sebut istilah Functional, memang lebih banyak sih kondisinya berfokus terhadap fungsi saluran kemi bagian bawah. Fungsi berkemi dok. Jadi biasanya tuh kalau ada keluhan berkemi seperti kok saya sering ya kencingnya beser gitu. Beser nih banyak banget nih sering denger ya. Sering bangun malam buat pipis atau kok saya mau ngompol atau misalnya saya kenapa ya kalau kencing itu kok harus mengedan, putus-putus. Atau mungkin setelah kencing kok kayak rasanya tidak lampis atau tidak lega. Kira-kira kayak gitu. Fungsi berkemi bagian bawah gitu. Oh oke berarti apa namanya perasaan untuk kencingnya, terus abis itu bagaimana kencingnya. Betul. Kalau yang female Urology dok biasanya bidang apa? Nah kalau untuk female-nya memang karena tadi saya bilang karena seiring bertambah waktu itu ada beberapa kondisi atau kelainan yang melibatkan mungkin saluran genitalia eksternal perempuan ya. Misalnya kayak daerah vaginanya seperti itu kira-kira berkaitannya di arah situ. Apakah rekonstruksi di daerah itu seperti misalnya fistula saluran kemi dok. Fistula dok? Kebocoran biasanya keluhannya mengompol tuh dok. Misalnya dok kok saya kencingnya terus-terusan ya. Harusnya kita bisa ini ya mampet tanda kutip ya. Iya berhenti abis gitu ya dok. Abis gitu. Kalau misalnya udah waktunya pipis ke kamar mandi. Terus ya setelah itu kan ada periode kering ya. Tapi misalnya kalau ada fistula kok gak ada periode kering ya. Jadi harus pakai misalnya harus pakai pembalut gitu perempuannya gitu. Misalnya contohnya kayak gitu. Atau misalnya kalau pada wanita yang sudah berusia lanjut gitu. Kan panggulnya mungkin agak kendor ya dok. Agak lemah. Terus jadi ada organ panggulnya mungkin yang turun ke bawah gitu ke daerah vaginanya. Sehingga menimbulkan beberapa keluhan. Misalnya keluhan berkemingnya kok jadi gak lampias. Kayak gitu kayak masih ada sisanya. Atau yang paling parahnya misalnya kok ada yang nonjol ya dari saluran kewanitaan saya. Nah kalau buat yang neuro-urologi kan tadi panjang ya dok ya. Panjang banget. Panjang banget. Ya maksudnya sih buat menggambarkan ininya ya. Cakupannya apa ya. Kalau neuro-urologinya. Biar itu selain berkaitan dengan fungsi juga beberapa kasus kan memang. Pada pasien-pasien dengan masalah persarafan tuh suka ada ini ya. Keluhan berkemingnya juga. Misalnya contohnya pasien trauma tulang belakang. Nah gitu. Atau itu juga bisa bermanifest salah satunya keluhan berkemi. Atau misalnya kalau di Indonesia yang masih banyak juga pada anak-anak. Spina bifida dok. Mielo-minisil. Oke ada masalah tulang belakang sehingga menimbulkan masalah kencing dok. Atau ada masalah yang lain. Contoh misalnya stroke yang banyak di Indonesia dok. Jadi kita nih di RSM udah coba lihat data kita gitu ya. Dari hasil pemirsa neurodynamik. Ternyata yang banyak itu kelainan saraf yang dikirim dengan keluhan berkemitus. Terus yang paling banyak itu stroke dok. Karena ada yang di sisi-sisi stroke. Terus juga ada trauma di tulang belakang. Itu satu yang banyak. Terus juga diabetes melitus dok. Karena mungkin dokter belum tau ya di Indonesia diabetes melitus tuh cukup tinggi angkanya. Betul. Apalagi growing ya dok. Selain dengan peningkatan star sosial bisa kita bilang ya di Indonesia. Oke dok. Tadi dokter bilang tentang neurodynamik dok. Apakah itu salah satu jenis pemeriksaan atau apa dok? Ya betul dok. Itu salah satu jenis pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan untuk mengevaluasi fungsi berkemih. Macem-macem dok. Bahkan kita bagi dua biasanya. Ada yang invasif, ada yang non-invasif. Ya kita ngomong yang non-invasif dulu ya. Non-invasif tuh misalnya sekedar dokter menanyakan pakai menggunakan questionnaire tertentu dok. Misalnya kalau berkaitan dengan urologi nih biasanya kalau pada laki-laki prostat. Kita ada questionnaire tertentu untuk melihat seberapa berat gangguannya. Mengganggu gitu ya. Betul. Kalau misalnya pada perempuan misalnya kasus-kasus overactive bladder. Overactive bladder tuh kayak kalau orang awam biasanya keluhannya beser dok. Baik. Kebelet nuluh gitu. Kadang-kadang yang berat belum nyampe kamar mandi udah keluar sedikit gitu. Nah itu ada skornya OABSS yang kita pakai. Itu salah satu bentuk urodynamik yang non-invasif. Atau kadang-kadang saya suka minta pasiennya bikin catatan harian berkemih dok. Oh ternyata bisa penting ya dok ya. Kita beli bladder diary atau catatan harian berkemih. Itu untuk mencatat berapa sih intake cairan pasien. Minumnya berapa banyak. Terus berapa. Kita lihat pola berkemihnya. Berapa kali per hari. Berapa CC yang dikencingkan per kali kencingnya. Untuk melihat gimana sih pattern berkemihnya. Seperti itu. Itu yang non-invasif. Atau kalau kaki ketemu sama saya. Saya minta tes pancaran kencing. Atau roflometri. PVR dok. Pasiennya kita minta berkemih. Kita lihat bentuk pola berkemihnya seperti apa. Habis itu kita cek sisa air kencingnya di kantong kencing berapa dengan USG. Oh pakai alat dok untuk periksa pancarannya itu. Iya betul. Pakai alat. Jadi saya selalu bilang berkemih di penampungan khusus. Jadi sebenarnya berkemih kayak biasa. Tidak akan menggunakan alat tertentu. Cuma di bagian bawahnya ada wadah tertentu dok. Ada wadah, ada mesin khusus. Yang untuk mengkalkulasi. Berapa sih kecepatan berkemihnya. Terus setelah itu kita cek sisanya banyak apa enggak. Sisa air kencingnya nih. Efektif apa enggak sih fungsi berkemihnya. Itu yang non-invasif. Nah kalau yang invasif. Yaitu urodinamik atau kita bilangnya pressure flows tadi. Yang salah satu pemeriksaan yang sudah ada ya. Deka. Deka. BSD. Oh di Eka BSD dong. Oke oke. Dok kalau misalnya kita ngomongin tentang wanita juga. Terus ngomongin BASER kan. Banyak orang-orang itu pertanyaannya tentang. Orang taunya sekarang UTI. Betul. Iya. Nah apakah semua kasus BASER itu UTI dok? Iya bagus banget nih dok. Pertanyaan sering banget. Jadi memang kalau kita bandingkan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih atau UTI ya dok. Karena beda dengan laki-laki. Kalau perempuan saluran kemihnya uretranya pendek. Mungkin 3 sampai 5 cm. Kalau laki-laki bisa 25 sampai 30 cm. Oh jauh ya dok. Ya betul. Jadi faktor proteksinya buat laki-laki jauh lebih hebat lah dibandingin perempuan. Kalau perempuan lebih pendek gitu. Ada keuntungan tersendiri. Betul dok. Makanya kalau laki-laki sangat jarang dok UTI. Kalau ada UTI harus dievaluasi apa ya sampai menyebabkan. Kenapa ya gitu? Betul. Karena harusnya enggak gitu. Harusnya enggak. Sedangkan kalau wanita enggak heran sebenarnya. Iya enggak terlalu heran kita. Tapi tentu ada batasnya dok ya. Yang disebutkan oke lebih rentan UTI tapi seberapa sering sih rentaannya bolehnya gitu. Nah perempuan itu memang karena rentan UTI salah satunya kalau ada keluhan berkemih. Kita pastikan dulu ini infeksi atau bukan. Jadi kalau misalnya ada keluhan misalnya dok saya kencingnya sering anyang-anyangan gitu ya. Terus juga mungkin kadang-kadang disertai kok kencingnya agak panas atau agak nyeri. Kita eliminasi dulu. Kita pastikan dulu ini UTI atau bukan. Gitu setelah dipastikan kalau UTI oke kita akan kasih terapi antibiotik. Tapi kalau misalnya bukan ya kita akan evaluasi lebih jauh apa sih penyebab gangguan berkemihnya. Oke. Kira-kira kayak gitu dok. Nah kira-kira dok apa yang bisa dilakukan nih oleh sahabat ekohospital di rumah terkait UTI ini. Mungkin perubahan pola hidup yang bisa dapat mereka jalani agar untuk menjarangkan gitu ya UTI. Dan juga seberapa sering dok yang maksudnya UTI yang kita bilang UTI yang wajar gitu mungkin untuk wanita. Oke jadi kalau masalah tadi tingkat kewajaran dulu nih ya. Memang perempuan lebih rentan tapi kita berharap kalau sudah mengalami UTI misalnya dua kali dalam enam bulan atau tiga kali dalam satu tahun itu harus di memeriksakan diri ke dokter. Karena itu udah terlalu sering. Oke oke. Oh berarti tiga kali setahun udah termasuk sering. Betul gitu. Atau enam bulan kok udah dua kali ya UTI itu harus dievaluasi kenapa ya faktor apa nih penyebabnya kenapa kok sering banget infeksi tahun kemih gitu. Kira-kira itu batasannya. Nah yang bisa dikerjakan di rumah perempuan yang pertama minumnya harus cukup dok. Oke. Jangan malas minum. Minum cukup tuh berapa dok mungkin ada yang oh saya merasa cukup gitu kan kadang. Iya kalau kasarnya sih ya mungkin kalau usia produktif dengan berat badan yang relatif ideal mungkin satu setengah sampai dua liter cukup. Tapi tentu tergantung aktivitas ya dok ya. Kalau misalnya senang olahraga gitu berkeringat ya tentu akan diperlu ditingkatkan. Kadang-kadang parameter kasarnya mungkin ya kita bisa lihat kualitas urin kita aja. Kalau misalnya pekat ya artinya kita kurang minum. Coba diminum lagi gitu. Nah itu satu. Pertama minumnya harus cukup dok. Tentu yang kedua higienitas atau kebersihan area ini ya area sensitif. Perempuan gitu. Kelembapan jadi coba pakai pakaian dalam mungkin yang gampang menyerap keringat. Atau kalau memang tipe badannya gampang berkeringat ya mungkin lebih sering ganti pakaian dalamnya gitu dok. Terus hati-hati juga dengan sambun pembersih kewanitaan gitu. Walaupun memang mungkin PH nya sudah disesuaikan tapi tetap ada resiko itu bisa mengganggu. Karena di daerah sensitif perempuan itu dok. Daerah kemaluan, saluran kemi itu memang normalnya ada flora normal. Kita bilang ada penjaganya aslinya. Ada mikroba normalnya. Kuruman tapi normal memang ada. Kuruman yang baiknya, betul. Kuruman baiknya. Kita nggak pengen mengganggu keseimbangan di sana. Jadi biasanya kalau usianya masih produktif, kadar hormon wanitanya masih bagus. Biasanya itu masih bisa menjaga dengan sangat baik. Jadi kita nggak mau terlalu banyak intervensi di daerah sana. Berbeda kalau misalnya mungkin sudah menopos ya dok. Mungkin ada perlu terapi tertentu gitu. Terus juga bagaimana cara membersihkan setelah berkemi gitu. Itu juga harus diperhatikan. Sama pada kasus-kasus tertentu dok. Misalnya penggunaan mohon maaf, pelumas atau kondom saat beraktifitas seksual. Itu juga bisa pada orang-orang terseksual itu bisa sangat mempengaruhi. Oke berarti kehidupan sehari-hari ini penting banget ya dalam pencegahan dari UTI ini dok. Tadi dok kalau kita ngomong tentang jenis pemeriksaan dok. Selain urodinamika itu pemeriksaan-pemeriksaan apa lagi yang mungkin rutin atau perlu diperiksakan dok. Kalau misalnya seseorang itu ada beser. Oke. Kalau kita ngomongin beser ya dok. Pertama tadi dok. Urinalisa dulu dok. Oke. ISK atau bukan. Karena kalau kita ada kenal namanya istilah LUTZ ya. Mungkin dokter William ingat lower urinary tract symptom. Jadi keluhan-keluhan berkemi dok. Satu sering kencing termasuk di malam hari. Misalnya kok sering banget ya bangun tidur di malam hari buat pipis gitu. Atau sering kerasa kebelet-kebelet dok. Kita bilangnya mungkin dokter bilangnya urgency. Tapi pasien bilangnya dok saya tuh kebelet-kebelet terus gitu. Terus mungkin ada mengompol. Atau misalnya kok dok saya pada saat kencing susah ya. Harus mengedan misalnya. Kan normalnya gak perlu ngedan gitu. Atau misalnya kencingnya putus-putus. Tidak lampias gitu. Kalau ada keluhan-keluhan seperti itu. Kita akan evaluasi dulu. Dengan urinalisa. Ada gak ya infeksi. Kalau ada infeksi tadi diterapi. Kalau tidak ada dan keluhannya dominan tadi yang beser ya dok ya. Kita pastiin dulu nih salah satunya dengan pemeriksaan uroflometri sama PVR dok. Tes pancar kencing tadi. Jadi kita cek. Pasiennya kita minta pipis. Habis itu kita cek sisa air kencingnya. Karena takutnya yang menyebabkan sering pipisnya sisa air kencingnya banyak dok. Karena kan kantong kencing kayak balon tuh dok. Kebayang kalau misalnya kapasitasnya 300. Yang dia bisa keluarkan hanya 100. Sisanya masih 200. Gak berapa lama udah kebentuk air kencing lagi. Gak berapa lama udah rasa mau pipis lagi. Itu yang kita cek salah satunya. Uroflometri PVR kayak gitu. Terus kita lihat juga faktor-faktor lainnya ya. Misalnya kalau pada perempuan yang sudah tua dok. Kayak tadi saya bilang. Udah usia lanjut takutnya ada yang turun. Si stokel. Artinya kandung keminya turun ke vagina. Kita lihat ada gak ya yang turun-turun. Yang menyebabkan dia mengantong. Sehingga sisa air kencingnya juga banyak. Ada pool gitu ya. Iya nge-pool gitu. Jadi gak tuntas gitu dok. Dilihat. Nah kalau misalnya setelah kita periksa urinalisa baik. Terus residu urinnya juga tidak banyak. Terus dikandung kemihnya juga tidak ada kelainan ya dok. Misalnya contoh ada batu dok. Dikandung kemih itu juga bisa mengiritasi gitu. Misalnya ada batu mohon maaf kalau ada tumor. Itu juga bisa bikin kerasa kok pengen-pengen pipis terus gitu ya. Nah itu setelah kita eliminasi tidak ada. Ya mungkin tuh lebih mengarah ke arah overactive bladder dok. OAB kita suka bilang. Sekeluhan paling khasnya beser-beser. Iya dok. Dok tadi kalau misalnya kita bicara tentang tumor juga. Nah kejadiannya itu sering gak sih dok? Dan apakah mungkin sahabat ekah hospital di rumah ini perlu sampai memeriksakan. Mungkin bagian urologinya gitu ya. Bagian kencingnya itu selama berapa periode gitu dok perlu ke SP urologi. Jadi kalau untuk tumor. Misalnya keluhannya yang kita khawatirkan kalau misalnya dengan keluhan luts itu tumor bully ya. Nah tumor bully ini angka kejadiannya sih tidak. Maksudnya lumayan banyak gitu. Tapi ya gak sebanyak di negara lain gitu ya. Keluhan khasnya adalah kencingnya berdarah tapi tidak nyeri. Berdarah tapi gak nyeri. Oke. Betul. Jadi sering kali pasien datang. Dok saya kencingnya merah. Tapi gak nyeri sih gitu. Mungkin agak berbeda kalau batu dok. Batu saluran kemih gitu ada batu. Dok saya berdarah dan nyeri biasanya. Ya walaupun kadang-kadang bisa juga tumor itu berdarah. Tapi ada nyerinya juga gitu ya. Ada nyerinya juga karena susah keluar pipisnya. Tapi secara umum harusnya dia keluhannya yang khas itu kencingnya berdarah. Tidak nyeri dan hilang timbul dok. Tapi memang lebih banyak pada laki-laki ya dok kalau tumor bully ini. Dan faktor resikonya untuk tumor di sistem saluran kemih itu adalah merokok dok. Oh padahal jauh ya doknya. Mungkin orang gak nyangka ya. Gak nyangka ya saya pun iya iya iya. Jadi merokok itu faktor resiko untuk tumor ginjal, tumor bully itu faktor resikonya. Jadi memang kita sarankan kalau misalnya ditemukan tumor di sistem saluran kemihnya. Salah satunya kalau memang ada kebiasaan merokok, kebiasaan merokoknya dihilangkan dok. Faktor lainnya kalau ada pekerjaan yang berkaitan dengan zat kimia gitu. Itu juga salah satu faktor resikonya. Oke. Tapi yang penting rokok tuh yang banyak ya. Iya banyak banget. Kita lihat ketemu di jalan maksudnya orang, apalagi kan tadi dokter biang pria ya dok ya. Iya terutama pria. Baik baik. Oke dok. Nah kembali lagi dok tadi kita udah bicara banyak tentang funksional urologi, terus masalah urologi pada wanita sampai tumor. Nah kalau tata laksananya nih dok misalnya ada gangguan beser tadi. Terus kita temukan mungkin berbagai macam temuan secara objektif gitu ya. Dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Metode atau misalnya treatment plan apa yang bisa dijalani oleh pasien-pasien ini dok. Apakah itu bisa jadi salah satu treatment dok? Biar kita tahu maksudnya pola berkemih pasien emang seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ya tadi ya overactive bladder ya beser gitu. Pemeriksaannya salah satu tadi memang bladder dairy dok. Nah mungkin itu tidak sebagai terapi. Tapi itu kita bisa membantu mendiagnosis. Sama bisa membantu memfollow up dok. Jadi setelah kita berikan terapi kita lihat perbandingan. Ada nggak ya perbandingan objektifnya. Nah itu bisa jadi bahan cara evaluasi yang objektif. Salah yang cukup objektif ya. Mungkin gitu. Nah memang tidak memberikan terapi secara langsung gitu. Tapi dok ada yang unik juga nih. Salah satu hal yang sangat membantu ya dari bladder dairy. Saya beberapa kali kejadian. Jadi ada pasien datang keluarganya seringnya beser nih saya beser. Terus begitu saya minta kerjakan bladder dairy. Ternyata minumnya tanpa dia sadari bisa 4-5 liter loh dok. Oh berarti emang karena intakenya. Iya betul. Jadi ada beberapa pasien tuh. Saya bahkan nggak perlu memberikan terapi. Tapi coba kita atur minumnya aja ya. Ternyata dia juga bilang. Woy dok saya banyak ya minumnya ya. 5 liter ya wajar lah doknya. Kalau misalnya 5 liter badan kita kan udah mesin yang super canggih ya. Ya jadi dia menyimbangkan gitu. Jadi ya ini memang pipisnya banyak karena minumnya banyak. Itu salah satu hal mungkin sepele. Manfaat dari catatan harian berkemih. Itu bisa loh dok. Oke. Nah berarti kan tadi penting ya dok. Misalnya ada sahabat ekohospital di rumah yang ternyata beser. Oke mulai dulu tadi. Mungkin bisa identifikasi dulu di rumah. Tinggal datang ke dokter Vina nih udah. Dok saya udah punya gitu ya. Ya bisa bisa. Soalnya. Ya nggak dipungkir ya itu. Kadang-kadang kalau misalnya. Kita tidak tahu manfaatnya juga bingung. Males gitu mengerjakan. Ini dokternya ngasih PR. 3 hari suruh nampung minum. Nampung kencing. Apa sih manfaatnya buat saya. Tapi kalau kita pasiennya juga memahami gitu ya. Kita jelaskan. Apa sih manfaatnya bu atau bapak. Itu bisa menentukan dokter membantu menentukan terapinya. Apa mungkin akan mengencouraginya untuk. Oke memang mencatatnya lebih baik. Karena udah sering loh kejadian. Ya itu. Ternyata hanya karena minumnya aja yang banyak gitu. Oh iya dok saya tuh karena life. Saya kan katanya bagus ya dok ya. Minum banyak tuh sehat gitu. Oh iya betul sih minum banyak. Tapi ya efek sampingnya ya beser. Yang penting sebenarnya cukup aja dok ya. Betul cukup cukup. Betul. Oke. Kalau mungkin obat-obatan atau operasi. Ada gak dok terapi yang bisa dilaksanakan oleh pasien dengan beser? Jadi kalau misalnya tadi ya. Setelah di Uroflow hasilnya baik. Urinalisa baik. USG juga tidak ada. Kelainan misalnya dikandung kemihnya ya. Gak ada batu. Gak ada tumor. Terus bladder dairinya juga. Kayaknya kok emang gambarnya mirip seperti overactive bladder gitu. Biasanya yang kita kerjakan terapinya konservatif dulu dok. Lifestyle modifikasi. Beberapa makanan yang harus dihindari itu makanan yang terlalu asam. Terlalu pedas. Susah nih buat orang Indonesia nih. Makanannya semua. Makanannya dong kalau gak pakai sampel gak. Kurang ngampol. Kurang ini. Itu memang agak susah. Terus juga jangan lupa dok yang mengandung kafein. Teh, kopi, coklat. Jangan lupa. Coklat? Ya. Walaupun ada orang-orang tertentu yang punya pemicu khusus ya. Yang agak berbeda. Ya ada sih yang pernah bilang makan makanan bersantan dia agak beser gitu. Itu sama alkohol juga dok. Oke. Itu mungkin yang harus dihindari. Terus juga yang kita bisa kerjakan mengatur jumlah minumnya kalau memang tadi berlebihan. Terus juga yang bisa kita anjurkan di awal atau melatihnya melatih olahraga kegel dok. Pernah denger dok? Pernah denger tapi untuk melakukannya. Bagaimana sayang? Ya biasanya emang perempuan ya banyak ya. Untuk mengencangan otot panggul. Entah bagaimana kegel ini terbukti efektif dok. Untuk keluhan beser. Gitu. Dia bisa mengurangi keluhan sering kencingnya gitu. Yang mesti dipastikan adalah sudah melakukan kegel yang benar atau tidak gitu. Karena yang kita mau itu otot panggulnya yang gerak. Otot panggul itu otot yang melingkari anus, melingkari vagina, melingkari urethra. Kita pengen melatihnya otot itu. Bukan otot perut, bukan juga otot pantat dok. Bukan otot perut dok, bukan otot pantat. Jadi pernah nih berapa pasien. Saya dijepit yang bergerak itu otot pantatnya. Bokongnya gitu. Bokongnya itu. Bukan itu. Kita mau di bagian dalamnya itu. Itu olahraga yang terapi yang bisa dikerjakan oleh hampir siapa saja. Tidak. Refek samping relatif tidak ada. Sama gak ada biaya dok bisa dikerjakan di rumah. Betul. Dan efeknya sangat baik. Sudah dinilai ini cukup baik. Jadi itu yang bisa dikerjakan dulu di awal. Kalau misalnya dengan terapi itu belum ada manfaat. Atau sangat kecil gitu. Masih butuh bantuan yang lain. Baru kita masuk obat-obatan. Beberapa obat-obatan sudah tersedia ya dok. Tapi memang kalau overactive bladder ini. Kita perlu sama-sama pengertian dok. Kalau ini penyakitnya kronis. Jadi akan jangka panjang. Dan dia modelnya hilang timbul. Kalau lagi stres. Kalau lagi ada pemicu tertentu. Dia bisa muncul kayak gitu. Jadi memang butuh kesabaran. Karena sampai saat ini kita belum tahu penyebabnya apa. Jadi obatnya hanya simptomatik. Jadi kalau ada masalah. Lagi ada problem. Baru minum obatnya. Iya betul. Beda selalu sama. Kalau kita dari ngomong penyakit kronis. Misalnya kayak darah tinggi. Diabetes kan minum tiap hari. Kalau ini enggak perlu. Enggak. Biasanya dia modelnya hilang timbul. Hilang timbul. Tapi ya itu. Kita enggak tahu kapan. Itu akan berakhir gitu. Karena penyebabnya kita belum tahu. Nah kalau untuk operasi. Operasi yang bisa dikerjakan. Kalau memang terapi-terapi ini. Sudah tidak mempan. Oh ya saya lupa tadi menyebutkan. Selain obat kita bisa bantu dengan stimulasi dok. Stimulasi. Iya. Neuromodulasi. Kita bilang ya. Bisa berupa TENS. Bisa berupa PTNS. Posterior Tibial Nerve Stimulation. Atau berupa akupuntur dok. Gitu. Terapi-terapi akupuntur juga bisa digunakan untuk overactive bladder seperti ini. Membantu. Terbukti juga ya penelitiannya bagus dok. Yang PTNS bagus dok. Udah. Walaupun kita belum tahu nih mekanismenya apa ya. Tapi itu terbukti baik untuk keluhan overactive bladder. Baik. Nah kalau misalnya terapinya ini sudah dicoba. Sudah maksimal. Tapi kok masih kurang mempan gitu ya. Yang bisa ditawarkan adalah menyuntikan botoks. Botoks. Botoks yang buat kecantikan. Oh luar biasa. Ternyata bukan cuma buat. Ternyata manfaat botoks itu lebih dari sekedar estetik. Baik. Banyak sekali di bidang-bidang kedokteran itu menggunakan botoks ya. Dan kadang-kadang bersifat life saving gitu. Oh. Untuk urologi dok botoks? Di urologi ada. Terus di teman sejawat neurologi juga ada. Mungkin di teman sejawat kebindahan juga sebenarnya itu dimanfaatkan. Dan teman sejawat rehabilitasi medik. Pembuktiannya sudah cukup baik ya. Cuma memang penggunaan botoks di Indonesia ini masih terbatas. Karena masalah izin. Konservatif masih konservatif. Izin obatnya ya masih terbatas gitu. Beda. Jadi itu dok. Nah terus kalau misalnya advance banget yang advance. Itu bisa dengan melakukan operasi tertentu untuk mengurangi tadi overactive-nya. Nah tapi sebelum kita masuk ke operasi nih dok. Biasanya kita periksa dulu pakai urodinamik yang khusus. Iya. Yang invasif. Untuk benar-benar memastikan oh ya ini memang gambarannya ke arah overactive bladder. Nah kalau yang kayak invasif tadi dok. Cara pengerjaannya seperti apa? Apakah mesti tusuk-tusuk jarum atau apa gitu? Tusuk jarum enggak sih dok. Cuma pasang kateter aja. Oh pasang kateter oke. Iya. Jadi urodinamik yang invasif yang pressure flows tadi yang baru aja ada nih di EKBSD ya. Jadi pemeriksaan untuk mereproduksi fungsi berkemih keseharian dok. Tapi memang tidak enaknya saya harus memasang kateter. Kateternya sih kecil dok. Tapi tetap ya mungkin ada rasa ketidaknyamanan di saluran kencingnya dan satu lagi di anusnya. Nanti dia akan mengukur tekanan selama kandung kemihnya itu diisi. Nah gitu. Terus kita dari tekanan-tekanan itu kita menilai apa sih hal apa yang terjadi. Bisa menjawab keluhan pasien atau tidak. Dan bisa membantu kita menjustifikasi tindakan kita berikutnya atau tidak. Gitu dok. Berarti sebenarnya untuk tata laksananya tadi bervariasi sekali ya dok. Betul dok. Dari bener-bener gak diapa-papain cuman kita edukasi untuk perubahan pola hidup. Terus habis itu sampai ada eksersis. Sampai obat. Sampai operasi. Oke dok. Dok tadi di awal kita ngomongin tentang fistula urogenital. Oke. Nah, pertama dok mungkin bisa menjelaskan ke sahabat Eko Hospital fistula urogenital itu apa. Dan mungkin penyebabnya apa. Oke. Fistula urogenital secara definisi gitu dok. Ini adalah adanya saluran atau hubungan yang tidak normal. Jadi normalnya gak ada nih saluran. Iya, iya. Tapi karena suatu satu lain hal dia muncul saluran ini. Sehingga menyebabkan adanya kebocoran urin. Yang keluar biasanya kalau pada perempuan melalui vagina atau kalau ya beberapa kasus sangat jarang dia rembesnya melalui rahim. Gitu. Jadi contoh misalnya dok ya beberapa kasus. Yang paling banyak tipe fistula itu fistulanya vesico vagina dok. Artinya ada saluran antara vesico itu kandung kemih vagina ya vagina. Jadi ada saluran yang menghubungkan antara kandung kemih dan vagina. Normalnya kan harusnya tidak ada sahabat urusan ya. Ada dinding pemisah gitu. Salah satu penyebabnya misalnya pada saat persalinan, persalinan normalnya dok mungkin bayinya besar sekali. Terus ada jadi terhambat, susah persalinannya. Nah itu bisa menyebabkan fistula. Atau misalnya ada tumor, biasanya tumor di saluran ini ya, tumor di saluran kewanitaan ya. Di Indonesia banyak sekali kanker cervix. Lalu juga bisa karena rewet operasi seperti itu dok. Jadi bocor. Nah fistula lain yang bisa muncul itu dari ureter dok. Saluran kemih yang atas itu ke vagina. Itu sama yang sekarang, ada beberapa kasus nih dok kami tangani belum banyak sih. Tapi ada yang memprediksi akan meningkat. Fistula antara kandung kemih sama rahim. Itu diakibatkan karena peningkatan ini, aktivitas seksio cesaria. Oh jadi kalau, jadi salah satu resikonya. Betul. Dari 4 pasien kami, 4-4nya rewet seksio cesaria. Dan itu memang sebagai faktor resiko utama. Baik, baik. Gitu. Oke. Berarti tadi ada saluran yang harusnya nggak ada ya dok ya. Dari bagian urogenital ya, atau bagian kencing ke bagian-bagian lain. Oke. Kalau itu bisa pakai obat dok, atau harus operasi? Biasanya kalau misalnya baru ketahuannya awal-awal nih. Dan mungkin fistulanya kecil, salurannya kecil, moranya kita bisa konservatif dulu. Konservatif itu kalau tadi dikebocoran antara kandung kejing dan vagina, kita bisa pasang katheter dulu dok. Pasang katheter aja, harapannya yang bocor kecil itu akan menyatu dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu melakukan tindakan apapun. Sejauh ini belum ada obat yang bisa diberikan. Diminum gitu nggak bisa dok ya? Baik. Nggak ada, karena memang bocor gitu ya dok ya, kayak genteng bocor gitu. Itu obat nggak ada. Jadi biasanya kalau kondisinya baru ketahuan dan itu kecil, kita bisa coba konservatif dulu untuk fistula, vesico, vagina. Harapannya dia menutup sendiri. Tapi kalau sudah dicoba konservatif, tetap bocor, mohon maaf, memang tidak ada obat. Jadi kita harus terapi rekonstruksi. Kita harus tutup lubangnya gitu. Oh iya, ibaratnya tadi kayak genteng bocor ya berarti. Bener. Iya. Di semenin, terus abis itu dicat lagi gitu dok ya. Oke, oke, oke. Tadi kita sudah ngomong tentang fistula juga, terus abis itu tentang fungsional urologi. Nah, kira-kira dok ada yang mau disampaikan untuk sahabat ekohospital semua di rumah untuk poin yang bisa diambil dok dari perbincangan kita pada pagi hari ini? Poinnya banyak ya kita ngomongnya. Iya. Buat sahabat ini ya, yang ekohospital ini ya, paling dari saya apabila ada keluhan berkemih nih, sebaiknya tidak ada salahnya untuk segera memeriksakan diri ke dokter gitu. Kadang-kadang yang terjadi itu seringkali, oh disangkanya selalu ISK, ISK. Akibatnya kita konsumsi antibiotik berlebihan gitu. Coba benar-benar dievaluasi apakah memang betul klien ini adalah infeksi salon kemih semata. Ataukah ada yang lain. Yang mesti diperhatikan juga adalah pada kasus-kasus tertentu, misalnya ada gangguan berkemih yang disertai dengan kelainan saraf ya dok. Khusus untuk yang kasus ini, segeralah memeriksakan diri ke dokter. Sarannya sih senter yang cukup lengkap. Karena khusus untuk kondisi yang satu ini, kalau ada kelainan saraf, terus ada gangguan berkemih, itu butuh penanganan yang biasanya multidisiprin. Karena tujuannya satu dok, kita harus menjaga fungsi ginjal yang baik. Karena kita tidak ingin jatuh ke gagal ginjal. Itu akan lebih, kualitas hidup akan lebih jatuh. Komplikasinya dok ya. Komplikasinya gitu. Seringkali sih gangguan fungsional itu tidak mengancam nyawa dok. Seringkali tidak mengancam nyawa, tapi umumnya kualitas hidup jadi rendah. Jadi untuk masyarakat sekarang yang angka harapan hidupnya semakin tinggi, aktivitas sosial juga tinggi ya dok ya. Tentu penurunan kualitas hidup ini akan sangat mempengaruhi, ini ya, mengganggu banget ya. Emosional, psikologis buat pasien-pasien atau buat kita sendiri. Itu aja sih dok. Oke. Oke dok, terima kasih banyak atas ilmunya pada pagi hari ini. Bukan cuma sahabat ekospital doang yang belajar, tapi saya juga belajar banyak dari dokter Vina. Oke, sekian podcast sehat kita pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan tadi bermanfaat dan boleh membawa informasi yang banyak bagi sahabat ekospital semua. Sampai jumpa di podcast sehat kita yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dok.